Halo, berjumpa lagi dengan saya Aaron Halim dari Minus University, School of Information System. Pada kelas Digital Business Model kali ini, kita akan bicarakan tentang Foundation of Digital Business Model. Yang diharapkan dari peserta yang mengikuti kelas ini adalah peserta dapat mengerti tentang bagaimana membangun sebuah Digital Business Model dan kedua, peserta dapat mengerti tentang pentingnya Digital Business Model. Nah, di kelas yang berikutnya itu bagian kedua dari kelas Digital Business Model ini tentang Business Model Konsep, ya. Kita tetap menggunakan buku Digital Business Model, ya. Kita membicarakan tentang riset-riset yang berhubungan dengan Business Model, ya. Ternyata, kalau diperhatikan, ya, dalam membangun sebuah Business Model itu banyak sekali riset yang berhubungan, ya. Jadi, sebelumnya itu orang nggak membuat sebuah Business Model itu cuma dengan konsep-konsep saja, tapi mereka melakukan riset, ya. Riset-nya ini berhubungan dengan IT, ya, organisasi, teori, dan juga strategi organisasi, ya. Nah, tentunya, Business Model yang kita bicarakan di sini, karena Digital Business Model atau Business Model untuk perusahaan digital, ya, tentunya berhubungan dengan manajemen dari information system, juga dengan information technology, ya, yang merupakan basis utama dalam pendekatan membuat Business Model. Nah, ini ada sebuah gambar, ya, waktu itu dikenal dengan Business Informatics, ya, tahun 75 sampai tahun 95, ya. Ini, kalau kita lihat ini sejarahnya, ya, dari tahun 75 sampai 95, kemudian tahun 75 ini dibangun, ya, kata-kata atau digunakan kata-kata Business Model, ya. Lalu ada riset-riset sebelumnya, tahun 98, tahun 2000, ya, tahun 2003, ya. Nah, kemudian ini berikutnya kalau kita lihat ini pendekatan dari segi organisasi, ya. Ini juga banyak nih riset-nya, ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini dari tahun 1911, ya, 1911, ya, 79, 95, 2000. Terakhir adalah pendekatan secara strategik. Nah, dari sisi inovasi, kemudian dari segi konsepnya, ya, ini juga ada di segi strategik. Jadi, sampailah kita mengenal konsep Business Model. Jadi, di dunia itu, Business Model itu bukan hanya dibelaskan oleh buku ini, ya, Wits, ya, tapi juga OsofWarder itu juga terkenal, ya. Banyak sekali Business Model di dunia ada. Saya pernah baca sebuah literatur tersekitar 30-an, ya, yang pernah dipublikasi. Mungkin ada lebih, ya. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun yang sebelumnya, pasti ada konsep yang pernah dibukukan oleh orang itu sudah 30 lebih, ya. Cuma banyak yang sedikit populer, gitu, lebih populer dari yang lain. Banyak digunakan. Nah, kalau kita lihat konsep dari Business Model ini adalah melakukan konvergensi, ya. Jadi, pendekatan atau penilaian sejauh konvergensi dari konsep-konsep yang ada itu, ya. Sampai kita terima yang saat ini. Nah, masalahnya, ya, ini di dalam semua area bisnis itu nggak selalu sama. Ya, nggak selalu sama. Sehingga konsep dari Business Model ini, kadang-kadang kalau kita temukan dengan di sini, di sini berbeda. Jadi, nggak ada konsep yang sakuk, gitu ya, yang pasti di sana. Nah, ini di sini kalau kita temukan, kita akan menemukan banyak sekali definisinya yang meskipun secara konsep mirip sekali, tapi dengan berbagai macam bahasa atau definisi yang sedikit berbeda. Ya, nah ini development dari Business Model Concept, ya. Nah, dari tahun 50 sampai 2010. Tadi kita udah bicarakan berkali-kali, ya, tentang bagaimana Business Model sebenarnya udah dimulai dari dulu, ya, di konstruksi, ya, di dalam e-bisnis, ya. Nah, ini kalau kita lihat teknologi dari tahun 70-an, 75, ini karena udah menggunakan teknologi, ya, jadi Business Model itu dikenal pertama kali dalam e-bisnis. Makanya kalau kita bicara tentang startup, itu banyak sekali perusahaan yang mengatakan atau menganggap kalau startup itu pasti digital startup, gitu loh. Padahal startupnya harus selalu digital. Karena konsep dari penggunaan teknologi itu dari dulu, ya, digunakan, ya. Nah, kemudian ini tadi kita udah sampaikan juga, udah bicarakan pendekatan secara organisasi, secara strategik. Strategik ini yang paling terakhir, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dimensi dari Business Model ini, kita lihat ada delapan, ya. Ada organisasinya sendiri, ya, ada cooperation concept, coordination concept, growth concept, competence, review, new performance, communication, ya. Jadi, di delapan dimensi ini dipertajam-dipertajam. Makanya kita melimukan berbagai macam detail atau misalkan blog, dikatakan sebagai blog di dalam Business Model, ya. Jadi, ini konsep awalnya seperti ini. Jadi, banyak peneliti, lalu mereka kumpulkan, mereka sarikan, menemukan seperti ini. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita bicara tentang Business Model itu tidak bicara organisasi, tidak bicara teknologi, tidak bicara tentang komunikasi, tidak bicara tentang revenue. Kan, ujung-ujungnya kan perusahaan mau profit, ya. Mau dapet value, gimana caranya? Berarti ada value yang di delivery. Kalau gitu bisa bicara tentang komunikasi, ya. Termasuk performance di sini, karena value. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dari komponen tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa komponen, misalkan, sebabnya menggunakan 9, ya. Nah, komponen macam-macam. Ada taksonominya, ada, tadi udah kita perjakan konseptual model. Kemudian, metode dan toolsnya. Ada faktor-faktor adopsinya, karena sebuah Business Model itu nggak bisa langsung diterapkan. Kalau nggak diadopsi. Kemudian, ada evaluasinya, ada metode perubahannya, bagaimana. Ya, dan tentunya definisi dari Business Model. Nah, ini kalau kita kumpulkan secara termologi atau konsep, ya. Secara struktur dan secara proses manajemen. Nah, definisinya, ya. Ini jadi kalau kerangka atau klasifikasi di Business Model. Kita bisa lihat ini. Ada bentuknya, ada filosistemnya, aktor. Aktor itu pihak-pihak yang terlibat di dalam Business Model itu. Tidak pasti, kemudian ada desain, implementasinya, operasionalnya, perubahan, ya. Perubahan, ya. Perubahan nama performance. Nah, ini kalau tadi kita kelompokkan strategik yang paling atas, ya. Kalau customer di mana komponen, value creation. Nah, ini value creation masuk di dalamnya ada procurement, ya. Jadi, dalam kita mendapatkan barang, value yang kita create, juga financialnya. Nah, ini value juga. Kalau perusahaan itu bagus, kan, harusnya financialnya bagus. Nah, yang berhubungan dengan customer, berarti hubungan dengan pasar, market, ya. Model dari customer, ya, gimana hubungannya, relationship-nya. Apakah membuka toko, apakah membuka toko online, apakah menggunakan social media, ya, itu komunikasinya. Lalu, model mendapatkan uangnya, ya. Nah, kalau strategik, kita juga memikirkan, ya, model strategiknya apa, gitu. Perusahaan ini mau seperti apa, berkompetisi dengan yang lain. Lalu, resource-nya sumberdani miliki apa. Apakah perusahaan ini mempunyai nama baik, apakah perusahaan ini punya knowledge, apakah perusahaan ini punya merek yang terkenal, ya, itu resource-nya di sana. Ini tenaga ahli, atau yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah berhubungan dengan jaringan dari model itu, ya, part-up-nya. Berarti ini berhubungan dengan supplier, ya, dengan rekan kerjanya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat integrated business model, ya, business model terintegrasi, ya. Di sini ada procurement model, ya, di sini ada finance model, value creation model, ada market, ada review model, ada customer model. Jadi, di sisi kiri ini, kita berhubungan dengan supplier, sisi kanan berhubungan dengan customer. Nah, di tengah-tengah lain ini, kita bicara tentang value, ya, jadi ada value di sini, nih. Nah, ini setiap penulis tentang business model punya konsep yang berbeda, tapi secara umum banyak kemiripan sebenarnya. Rata-rata ada value-nya, ya. Rata-rata ada sumber dayanya, ada revenue-nya, ada customer-nya, pasti ada. Nah, di sini ada resource-nya, kan. Kemudian ada strateginya, biasanya nyambung juga sama value. Di sini ada jaringannya, bagaimana network-nya. Procurement itu berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan rekan, dengan mitra, dengan strategic partner di sini, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini level dan goals, ya. Jadi, skala industri yang paling atas, kalau di bawah skala company, ya. Company itu, kalau company ABC, gitu ya, berkumpul, kita pisah-pisahkan, misalkan jadi produk business model 1, model 2, model 3, ya. 4, dan seterusnya, ini perusahaan B, ini perusahaan A, gitu ya. Nah, masing-masing perusahaan itu juga punya level unit bisnisnya, yang lebih komprehensif. Ya, mungkin satu business unit model itu memegang beberapa bagian, gitu ya. Nanti sampai level corporate dan level industry. Ya. 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 Ya.